Halo selamat pagi semat listener ketemu saya Gunadi Wijaya sahabat anda seperti biasa saya akan membawakan daily horoscope kalender Feng Shui harian untuk tanggal 14 Mei 2018 hari ini adalah hari kuda Ayo kita mulai aja supaya cepat gila Oke seperti semat listener lihat lihat bahwa ini adalah kalender untuk bulan Mei 2018 kemarin juga saya sudah viralkan juga bahwa hari-hari jelek untuk selama 2018 ini adalah yang saya blok warna merah warna hitam dan warna coklat jadi kalau semat listener lihat hari ini adalah tanggal 14 aman-aman saja nggak ada masalah ya Oke nah kemudian kita ngelihat lebih dalam lagi apa yang dilakukan untuk hari ini tanggal 14 Mei seperti biasa hari ini 14 Mei adalah hari Senin Wage waktu sembahyang yang paling bagus menurut perhitungan Astrologi Cina hari ini adalah jam 11 sampai jam 12 siang menghadap ke mana menghadap ke arah utara arah jeleknya adalah arah barat semat listener jam 3 sampai jam 7 pagi adalah waktu yang kita ngomong waktu void waktu void ini adalah waktu kosong melakukan hal yang baik juga biasa saja melakukan hal yang buruk juga biasa biasa saja jadi efeknya cuma sekitar 20 persen seperti biasa tahun ini adalah tahun anjing bulan ini adalah bulan ular hari ini adalah hari kuda sio yang bagus mana untuk pada hari kuda ini adalah sio kambing macan anjing dan ular sementara sio yang natural adalah naga monyet ayam dan babi sio yang jelek adalah tikus kelinci kuda dan kerbau jadi buat teman-teman semat listener yang mempunyai sio klinci tikus kuda dan kerbau hari ini harus lebih waspada sedikit bagaimana seperti yang saya bilang bahwa kita ini mempunyai empat sio buat semat listener yang tidak tahu ke empat sionya boleh datang atau boleh datang boleh hubungi penulis ketik tanggal lahirnya di bawah ini dan saya akan hitungkan empat sio dari semat listener bagaimana kemudian apa yang lakukan event-event apa yang bagus untuk hari ini seperti biasa ini adalah grand opening bagus, wedding, moving juga bagus, break ground bagus business deal, collect money yang warna merah-merah ini bagus sementara yang warna hitam tidak terlalu bagus nah bagaimana pemakaiannya yang benar semat listener bisa lihat saya kasih contoh misalnya Indonesia yang kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sio dari Indonesia ini secara tahun adalah sio ayam kemudian bulannya sio monyet, harinya sio kuda, kemudian jamnya jam ular sio ayam tahun 2018 tidak terlalu bagus ini lihat pakenya kemudian untuk bulan Mei, bulan Mei buat sio monyetnya yang tidak terlalu bagus dan ini kena di pilar bulan sementara tanggal 14 Mei harinya tidak terlalu bagus dari mana untuk dapat sio bagus apa enggak selama setahunan ini semat listener bisa melihat bisa melihat di sebelah kiri ini 2018 sio yang baik, netral sama sio jelek ini apa begitu juga untuk bulan Mei nah kemudian saya mau mengulas lagi sedikit semat listener tentang tanggal 14 Mei 2018 apa yang terjadi pada hari ini hari ini kita sebut adalah hari api yang lahir di musim panas sehingga apinya ini berlebihan apa yang bagus atau jeleknya hari ini semat listener buat yang sio-sio banyak sio ular hari ini hati-hati gitu loh banyak orang yang sirik banyak orang yang menganoying lah menganoying semat listener yang punya sio ular pokoknya hari ini lumayan tidak terlalu enak dari sisi yang jeleknya dari sisi yang bagusnya apa karena kita semua menganut prinsip daripada yin yang dari sisi bagusnya hari ini juga semat listener mendapatkan happy star jadi walaupun dianoying orang walaupun orang ngomongin di belakang cuek aja yang penting kita happy apalagi buat yang lagi pacaran karena bintang pitch sebelah semnya ini masih ada nah hari ini juga secara umum kudah ini kita ngomong kudah di jalanan artinya apa semakin banyak yang jalan semakin banyak yang happy-happy aja lupakan urusan yang negatifnya walaupun tahu tapi kita cuma ngomong be careful saja nah buat bayi yang lahir di hari ini di hari ini kita belum ngomong jamnya ya semat listener hari yang lahir disini jika pria jika pria dia akan mendapatkan keuntungan atau balancing energy atau kita ngomong rejeki yang bagus sampai umur sampai umur ini tahun 25 sampai umur 40-50an ini bagus sekali buat pria tapi buat wanita jika lahir hari ini nanti di masa tuahnya baru bagus nah itu kira-kira sedikit sekurit tentang astrologi Cina untuk hari ini semat listener kemudian saya akan membawakan lagi kemarin kita ada berita bom saya akan membawakan bagaimana melihat peristiwa bom Surabaya itu dari sisi astrologi dari sisi astrologi oke semat listener ketemu saya lagi berikutnya besok dan berikut-berikutnya setiap hari saya coba on air saya coba on air dan buat semat listener dan buat semat listener sekarang saya membuka pertanyaan saya lupa saya membuka pertanyaan buat semat-semat semat listener yang mau bertanya yang mau bertanya atau konsultasi ke saya semat listener bisa masuk ke website saya sematastro.id dari sini sematastro.id eh sebentar dulu semat listener ya sematastro.id kemudian dari sematastro.id semat listener tinggal ketik konsultasi dengan ketik konsultasi ini kemudian semat listener tinggal daftar mau daftar yang konsultasi gratis atau konsultasi online berbayar atau konsultasi langsung face to face ketemu saya nah tinggal semat listener masuk aja daftar sekarang tinggal klik kemudian isi alamat email lengkap dan segala macam dan jangan lupa harus ditulis hal yang ingin ditanyakan itu tentang apa kemudian saya akan kumpulkan semua pertanyaan dari semat-semat semat listener yang mau konsultasi saya akan adakan live untuk membacakannya waktu dan harinya akan saya tentukan karena ini masih dalam proses ini masih dalam proses website-nya segala macam kita masih dalam proses editing kalau sudah jelas saya akan rutin untuk online setiap hari untuk membacak dan membantu semat listener yang ingin bertanya dan berkonsultasi oke buat yang tidak menuliskan hal yang ingin ditanyakan mohon maaf saya tidak bisa jawab apa yang mesti saya jawab kalau tidak ada yang mau ditanyakan oke sampai disini dulu semat listener ketemu saya lagi besok besok setiap hari ketemu saya setiap hari lagi terima kasih semata selesai untuk hidup yang lebih arif dan bijaksana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati